Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa kembali dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali teman Terkait peluang Pak Anies Baswedan untuk berkontestasi di 2024 Karena Pak Anies ternyata punya lawan yang juga cukup tangguh Di berbagai lembaga survei ada nama Ganjar Pranowo, ada Prabu Subianto Yang membayang-bayangi persaingan Anies Baswedan di 2024 yang akan datang Dan ini kalau kita lihat perkembangannya sudah muncul namanya koalisi besar Yang digagas oleh KIP dan KIR KIP itu dari Golkar, PT Kapan, KIR itu dari Gerindra dan PKB Ini bersepakat membentuk koalisi besar Namun di luar itu ada PDIP yang sampai hari ini belum juga masuk di koalisi besar Apakah PDIP akan mengusung calon sendiri? Nah ini yang belum diketahui Nah dengan koalisi besar itu banyak prediksi ini akan menjadi tantangan terberat bagi Anies Baswedan Karena koalisi besar ini bisa mungkin nanti akan berhadapan dengan Anies Dimana Anies sudah didukung oleh tiga parpol Yaitu BKS, Nasdem dan Demokrat Namun ada satu hal yang cukup menarik pandangan dari Demokrat Walaupun ada koalisi besar yang ini akan berkolaborasi untuk mengusung calon presiden Tetapi Demokrat punya keyakinan bahwa Anies Baswedan akan menang Walaupun berhadapan dengan koalisi besar Karena kalau kita lihat teman-teman Di pemilu pilkada di Jakarta kemarin Ketika Anies dan Sandi maju menjadi calon gubernur Melawan Ahok yang didukung oleh koalisi besar pun Akhirnya tumbang melawan Anies Sandagauno Apakah koalisi besar ini akan mengulang Keksuksesan Anies pada waktu maju menjadi gubernur DKI Jakarta Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya ini ada pandangan yang cukup menarik dari Partai Demokrat Coba kita baca beritanya dari Tempo.co Demokrat tetap yakin Anies Baswedan menang Kendati muncul koalisi besar Partai Demokrat hakul yakin Bakal calon presiden Anies Baswedan Serta koalisi perubahan untuk persatuan tetap berpeluang Memenangkan Pilpres 2024 Kendati gagasan pembentukan koali besar mencuat Juru bicara DPP Partai Demokrat Hirzaki Mahindra Putra menyebutkan Sejumlah hal yang melandasi optimisme tersebut Dia menjelaskan sistem pemilu Indonesia Bentuknya pemilihan langsung Halih-halih perwakilan Sehingga jumlah parpol pengusung Tidak berdampak signifikan Terhadap perolehan suara Maupun peluang kemenangan Tiap capres Jawa Pres Kalau pemilihan presiden dilakukan di parlemen Baru jumlah dukungan parpol itu signifikan Dan sangat relevan Dalam peluang kemenangan Bagi setiap capres dan capres Kata Hirzaki dalam keterangannya Selasa 18 April 2023 Ada pun koalisi perubahan Dikawangi oleh tiga parpol Mereka adalah Partai Nasdem Partai Demokrat Dan Partai Keadilan Sejahtera Hirzaki menyebut optimisme partainya Turut berkaca Dari aspek histori Dia bercerita saat Susilo Pembang Yudhoyono alias FBY Majunya pres tahun 2004 lalu Awalnya juga hanya diusung Tiga parpol Dengan total suara sekitar 11% Ternyata Dia melanjutkan SBY merupakan capres Yang paling banyak dipilih rakyat Baik di putaran pertama Maupun putaran kedua Pemilihan presiden 2024 SBY saat itu akhirnya terpilih Menjadi presiden RI ke-6 Selain itu Hirzaki turut menyoroti Kondisi objektif saat ini Menurut dia Keinginan dan harapan rakyat Terhadap perubahan dan perbaikan Begitu kuat Semangat inilah yang mendorong Terbentuknya koalisi perubahan Bersatunya Demokrat, Nasdem, dan BKS Karena didorong oleh ide Gagasan semangat yang sama Untuk memperjuangkan perubahan Dan perbaikan Yang diinginkan Dan diharapkan rakyat Kata dia Adapun gagasan Koalisi besar mencuat Presiden Jokowi Presiden Jokowi Mersetui Pelaburan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Dengan koalisi Indonesia Bersatu Koalisi KIR yang digawangi Partai Gerindera Dan Partai Kebangkitan Bangsa Sementara KIB Terdiri dari Partai Gulkar Partai Ahmad Nasional Dan Partai Persatuan Pembangunan Nah itu Sahabat Enjoy Channel Terkait Koalisi besar Yang diprediksi Ini akan berhadapan dengan Pak Anies Baswedan Yang diusung oleh Tiga partai Yaitu Demokrat Nasdem Dan BKS Dan saya pikir Ini logika yang disampaikan oleh Partai Demokrat Benar teman Karena Sistem pemilu kita Yang memilih adalah rakyat Bukan partai politik Dan bukan juga perwakilan Dulu memang Pada waktu Pak Harto Itu Pemilihannya Dilakukan lewat DPR-MPR Memilih Presiden itu Lewat DPR-MPR Tetapi sekarang kan Berbeda Dipilih oleh rakyat Jadi koalisi partai politik Itu belum tentu sama Dengan Keinginan Anggota partai politik tersebut Misalkan partai politik itu Memilih Misalkan Prabowo Subianto Apakah rakyat Atau masyarakat yang Ikut dalam partai Misalkan partai Walisi ini Apakah mendukung Dengan apa yang disampaikan oleh Parpolnya Belum tentu Belum tentu Karena sekali lagi Contohnya sudah ada Kemarin ketika Pilkada DKI Jakarta Disitu ada Ahok Yang didukung oleh Banyak partai politik Ternyata Warga masyarakat Malah lebih memilih Anies Baswedan Nah inilah Yang menjadi Gambaran real Bahwa Koalisi partai Tidak menentukan Menang Dari seorang calon Yang diusungnya Jadi antara partai Belum tentu Sama dengan Keinginan warga masyarakat Pendukung partai tersebut Nah kalau misalkan Nanti teman Pak Anies Baswedan Ini maju Kemudian didukung Hanya tiga partai Sementara akan melawan Koalisi besar Nah yang berkoalisi ini Kan partainya Belum tentu Warga masyarakat Pendukung partai tersebut Memilih Yang diinginkan oleh Parpolnya Belum tentu Jadi harapannya Memang Kedepan Pak Anies ini Diharapkan maju Menjadi Jalan presiden Dan Warga masyarakat Yang menginginkan Perubahan dan perbaikan Bisa memilih Anies Baswedan Karena tagline nya jelas Pak Anies Baswedan Ingin melakukan Perubahan dan perbaikan Di 2024 Itu sahabat NJ channel Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membuat materinya Setara Dengan mereka-mereka Yang kedua Jejaring internasional Tadi saya sampaikan Anda bisa membangun Jejaring internasional Tanpa harus pergi Kepada dunia Yang ketiga Penguasaan bahasa internasional Anda harus Kuasai bahasa internasional Ini bukan bahasa asing Bahasa internasional Bahasa asing itu Bahasa Thailand Bahasa asing Bahasa Burma Bahasa asing Bahasa internasional itu Bahasa Inggris Arab Mandarin Misalnya Ambil salah satu Gunakan tiga ini Jadi saya pesan kepada semua Mau mengunggulan ke depan Tiga ini Kenapa? Karena Anda akan ketemu Dengan generasi baru Yang pulang dari mana-mana Dan mereka akan Mewarna Indonesia In-Nikia Terima kasih.